Pemirsa beralih ke informasi lainnya, sempat menjabat pelaksanaan harian sekretaris daerah Roy Rizali Anwar akhirnya resmi dilantik sebagai sekda Provinsi Kalso oleh pejabat gubernur Safrizal Z.A. Senin Siang. Setelah dilantik Roy Rizali, diharapkan segera melaksanakan tugas dengan kecepatan penuh. Menggunakan setelan jas lengkap, Roy Rizali Anwar mengikuti prosesi pelantikan dirinya sebagai sekda Provinsi Kalso yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di Mahaligai Pancasila, Banjarmasin, Senin Siang. Pelantikan sekda Kalso ini berdasarkan SK Presiden RI Jokowi setelah selama hampir 6 bulan kosong dari pejabat definitif. Usai pelantikan, pejabat gubernur Kalso Safrizal Z.A. berharap, Roy Rizali segera melaksanakan tugas dengan kecepatan penuh, terlebih di usianya yang saat ini masih muda. Bagi SKPD-SKPD, segera melakukan evaluasi yang perlu untuk perbaikan kebaikan dan harapannya dengan adanya sekda yang baru, maka Kalimantan Selatan dipimpin oleh sekda yang relatif muda, maka Kalimantan Selatan lebih energi dalam mencapai cita-cita layanan terdepan bagi masyarakat. Yang pasti tadi sudah jelas, siapa yang disampaikan Pak Sudur, bahwa apa namanya, terdepan kita harus lebih cepat lagi, terus juga di paspor lagi, memiliki kecepatan, mengingat penanganan tangan berdasarkan kita bisa dilaksanakan terdepan. Terima kasih putih, ini ada perangkat kudik, ini juga pengatatan-pengatatan, dan lain-lain. Sudah pasti kita akan berupaya, semuanya mungkin, mohon dukungan, kerjasama, semua pihak, semua media, dan kita bisa melaksanakan apapun ini, sebaik-baik. Sebelumnya, Roy Rizali Anwar menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ahi News, melaporkan. Terima kasih.